Saudara kita ke sorotan lain, jumlah pengadu korban pembunuhan dukun selamat toh hari di Banjarnegara Jawa Tengah terus bertambah dan berdatangan ke posko DVI Antemortem Mapolres Banjarnegara. Posko DVI Antemortem Mapolres Banjarnegara Jawa Tengah mulai didatangi pihak yang mengaku keluarga korban pembunuhan dukun pengganda uang selamat toh hari. Hingga Jumat lalu posko telah menerima 16 pengaduan yang sebelumnya saudara hanya 12 pengaduan. Dua keluarga korban dari pesawaran Lampung dan keluarga korban Teresia dan anaknya Okta Prianto warga desa Tanjung Harapan Mertoyudan Magelang yang diduga ikut menjadi korban pembunuhan toh hari sudah berada di posko DVI. Adik saya sama kemenanganan saya? Oh sama kemenanganan berarti itu korbannya anak dan ibu ya? Dan terakhir kontak itu tanggal 21 November 2001 ya itu jam 11 malam. Kemudian bahkan ke video call. Kemudian jam 2 malam itu telepon saya tapi panggilan tak berjawab pada saat tidur. Artinya saat tepun balik sudah nggak bisa sampai sekarang terus kontak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.